Halo, halo, berbagi itu indah, yuk belajar bersama-sama Teruslah melangkah selama di jalan yang baik, mesti terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai Hari ini kita akan coba buat roti manis atau sweet buns, let's check it out Ini adalah bahan-bahan untuk membuat roti, jadi ada 500 gram tepung roti yang protein tinggi ya 100 gram gula, 80 gram butter, 1 sendok teh garam Pasta coklat dan pasta mocha, ragi instan, 1 bungkus, dan 20 gram tepung susu, juga ada susu cair Dan air es aku campurkan sekalian, tapi ini tidak dipakai semua, disini aku siapkan 500 ml Tergantung dengan adonannya nanti ya, yuk let's check it out Oke, kita mulai masukkan tepung terigunya semua Ini sudah aku ayak ya, ingat sebelum membuat, kita harus mengayak dulu Karena kita tidak tahu kebersihan dari tepungnya Jadi juga masukkan gula Tepung susu Garamnya nanti saja Butternya juga nanti saja Cuacanya kurang panas, jadi untuk cepat kembangnya aku gunakan 1 bungkus ragi instannya, 11 gram Kalau cuaca panas, dikurangi saja gunakan 7 gram Campurkan dulu semua bahan kering kecuali garam Dan kita mixer, agar bahan keringnya semua tercampur Dan 2 butir telur yang akan kita ambil, cuma kuning telurnya saja Jadi untuk alasan higienis, telurnya tidak aku pecahkan Nanti akan di, waktu akan digunakan baru aku akan pecahkan Jadi tambahannya dari bahan yang tadi adalah 2 butir kuning telur Untukkan cairan secara perlahan Bertahap saja ya, jangan sekaligus Sekalipun ada arahan pemakaian cairan Setiap pembuatan yang menggunakan tepung Sebaiknya air dimasukkan secara bertahap Kita cek dulu apakah airnya sudah cukup Sedikit lagi ya Kalau adonannya sudah tidak lengket lagi Kita sudah bisa masukkan butter Jadi disini kita masukkan 80 gram butter Secara bertahap saja Butter ini sebaiknya juga dalam keadaan dingin ya Dan garam Kemudian akan kita mixer sampai kalis elastis Kalau butternya sudah menyatu dengan adonannya Tambahkan pasta mocha Terima kasih telah menonton Karena pasta mocha-nya sudah habis Aku tambahkan lagi dengan pasta coklatnya Jadi terserah mau semuanya pasta coklat atau pasta mocha Boleh-boleh saja Kita uji dulu doughnya Kalau masih gampang sobek Belum ada window pane-nya Berarti belum bisa diproses Mixer sampai mendapatkan dough yang seperti ini Ini disebut dengan window pane Tipis Kalau adonannya atau doughnya sudah seperti ini Maka rotinya akan lembut Oke supaya tidak lengket Aku tambahkan sedikit minyak di adonan ini Ini sudah bekas yang adonan coklat tadi ya Dari sepatu lah Kita akan istirahkan Dari sepatu lahatkan selama 15 menitan Oke Kita bulatkan seperti ini Licin ya adonannya Ini namanya di istirahatkan atau resting Tutup dengan kain lembab Ataupun dengan plastik wrap Kita istirahatkan saja 15 menit Oke ini setelah di istirahatkan 15 menit Pindahkan doughnya ke working board Dan timbang Adonannya masing-masing 50 gram Dan lanjutkan sampai doughnya selesai Setelah dibagi Per adonannya 50 gram Sekarang kita rounding Kita bulatkan seperti ini Jadi arahkan ke belakang semua Dan seperti ini ya Dan kita cubit-cubit Kemudian dibantu dengan tangan Atau bisa juga di atas working boardnya Dibulatkan seperti ini Jadi adonannya harus licin Oke kalau sudah seperti ini Kita bulatkan tadi Kita diamkan lebih kurang 10 menit lagi Atau 15 menit lagi Oke Ini sudah di resting Selama 15 menit yang kedua Kita ambil Kita Bentuk lagi Rounding saja ya Pastikan bagian belakangnya ini Rapat Beri jarak ya Di Loyangnya Sekarang Aku mau bentuk di Loyang roti sisir Tapi ini bukan roti sisir ya Aku hanya mau Ngambil Bentuknya saja Jadi Sedikit semi Roti sisir Jadi nanti penampakan Di bagian atasnya itu Hanya abstrak saja Jadi ini kita gilas Bedakan dengan yang tadi Yang tadi Aku coba Dengan tidak menggilas Nanti kita akan lihat Apa perbedaannya Jadi ini lentur Bisa kita tarik panjang Susunkan ke Loyang roti sisir Atau kalau tidak punya Loyang roti sisir Dengan loyang apa saja Juga boleh Jadi untuk yang Di loyang ini Adonan yang sudah Di Proofing Atau diistirahatkan Selama 15 menit Yang kedua Ini kita Gilas Habis gilas Kita bentuk lagi Dan kita masukkan Ke Loyang Jadi ini lentur ya Adonannya Kalau misalnya kurang panjang Bisa ditarik Kita lanjutkan Sampai Loyang ini Terpenuhi Seperti ini Disusun ya Digilas lagi Dan kemudian Kita lipat lagi Nanti Baru kita Susun lagi Di loyangnya Tekan-tekan Bagian atasnya Supaya bagian bawahnya Rata Ini kita buat Semi roti sisir saja Oke setelah Dibentuk tadi Kita biarkan Proofing 30 menitan Sampai dia Mengembang Dan Kita akan Oven dengan Suhu 170 derajat Celcius Jadi untuk Yang bentuknya Bulat Itu kurang lebih 15 menitan Tapi kalau Yang diloyang Tapi kalau yang diloyang Lebih lama Sedikit Lebih kurang 25 menitan Jadi dipantau saja Karena masing-masing oven Kan beda-beda Yang pastinya Suhunya Jangan terlalu tinggi Nanti bagian bawahnya Gosong Tapi bagian dalamnya Masih belum sempurna Ovennya sudah panas Dan sekarang Kita masukkan Dohnya Kedalam oven Dan kita mulai Panggang Kira-kira Besarnya api Seperti ini Api bawah Ini adalah Versi roti Yang Dari kita buat Rounding Tapi kita tidak Gilas Jadi Ada tekstur Yang keriput Seperti ini Belakangnya Seperti ini Panas Ini karena Raginya Sudah mulai Kembang Dan kita tidak Pakai model Gilas Jadi Modelnya Seperti ini Dan ini Yang dohnya Tadi kita Gilas Jadi Angin yang terperangkap Di Di dohnya itu Dibebaskan Jadi dia tidak Keriput Dan ini Bentuknya Yang aku mau Sedikit abstrak Jadi tidak Seperti Roti sisir Dan ini Kita akan Poleskan Dengan Madu Karena waktu Panggang tadi Kita tidak Gunakan Polesan Apapun Kalau Mau menggunakan Polesan Boleh Gunakan Saja Guning telur Dan Campurannya Susu Boleh Atau Air Biasa Boleh Jadi ini Dipoleskan Rata Saja Dengan Madu Untuk Toppingnya Panaskan Susu Susu 100ml Dan Campurkan Dengan Dcc 150gr Dalam Keadaan Susunya Panas Langsung Campurkan Ke Dcc Yang Sudah Dipotong Potong Kecil Kemudian Biarkan Atau Dibantu Adu Sesekali Supaya Dcc Mencair Dan Menyatu Dengan Susunya Ini Belum Bisa Digunakan Kita Akan Dinginkan Kepekatan Coklatnya Setelah Didinginkan Kurang Lebih Seperti Ini Kalau Bisa Dibiarkan Sedikit Lebih Lama Lagi Karena Akan Lebih Bekat Dan Ketika Kita Beri Topping Itu Akan Lebih Bagus Kemudian Celukan Rotinya Seperti Ini Sama Seperti Memberikan Topping Pada Donat Jadi Seperti Ini Kemudian Baru Di Cooling Rack Saja Kali Ini Uji Coba Adonan Roti Yang Tidak Digilas Kita Tahu Bahwasanya Teksturnya Itu Akan Menjadi Keriput Jadi Keriput Kali Ini Bukan Karena Overproofing Tidak Masalah Kita Bisa Akali Dengan Memberikan Topping Coklat Dan Juga Keju Parut Di Atasnya Kalau Adonan Roti Yang Overproofing Rasanya Akan Asem Kalau Ini Rasanya Tidak Asem Ini Hanya Karena Kita Tidak Menggilas Tidak Membuang Angin Pada Saat Raginya Sudah Bekerja Jadi Gelumbung Gelumbung Yang Ada Di Adonan Duhu Itu Menyebabkan Tekstur Roti Kita Menjadi Keriput Keriput Jadi Kesan Seperti Roti Melon Ini Lihat Perbedaannya Ini Yang Digilas Jadi Ini Tidak Keriput Jadi Mulus Di Bagian Atas Kita Lihat Kelenturan Dari Roti Aku Pencet Seperti Ini Dia Kembali Lagi Ke Bentuk Yang Semula Jadi Ini Yang Menggunakan Duh Yang Tadi Kita Gilas Kita Bebaskan Angin Yang Terperangkap Di Dalam Duh Jadi Hasilnya Licin Dia Tidak Keriput Seperti Yang Bulat Tadi Dan Tekstur Yang Di Dalam Nya Juga Beda Yang Digilas Ini Dalam Nya Lebih Lembut Dan Porinya Lebih Kecil Dibandingkan Yang Tidak Digilas Inilah Roti Manis Yang Dicetak Dengan Loyang Jadi Ini Lentur Banget Ya Lembut Dan Juga Teksturnya Ini Lembut Kita Akan Lihat Yang Bulat Itu Seperti Apa Inilah Roti Yang Bentuknya Bulat Keriput Ini Kena Cokret Seperti Ini Tekstur Dalamnya Jadi Karena Tidak Digilas Dia Sedikit Lebih Kasar Tapi Tetap Lembut Ini Sudah Satu Hari Ya Smoga Brum Afa Thank you For Watch In See You